Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat joyo the Explorer channel Oke teman-teman ini saya akan mereview di konten saya sendiri yang mana konten ini sudah saya upload dua tahun yang lalu ya dan ini disini ada komentar yang penting sekali untuk saya tanggapi karena ini terkait dengan nyawa ya kalau terkait dengan nyawa kena keselamatan ini wah menjadi konsen yang harus kita perhatikan wis orang main-main meneh Oke teman-teman sebelumnya ini saya sampaikan bahwa ini di konten saya ini saya ambil dari sumber-sumber ya dari berbagai sumber saya rangkum kemudian saya kumpulkan di sini ya ini kalian kalau di sudah dibaca di konten saya yang ini kalau sudah bisa menyimaknya ya tentang truk kontainer itu ban depannya segini belakangnya segini ya naik bus 70 depannya 70 belakang 100 naik engkel depan 65 belakang 75 ini saat tentunya udah disesuaikan dengan kadar muatan yang kendaraan itu ampuh yang mereka angkut ya yang angkut tuh seberapa maka di ditetapkan atau dipersiapkan untuk tekanan anginnya itu segitu kemudian L300 ya ban depan itu 40 belakang 70 tapi ini kadang ada yang agak ekstrim kalau muatan batu atau pasir di pegunungan di daerah saya kan di merapi itu itu saya kira itu bisa lebih dari ini lebih dari ini tapi tetap lagi-lagi tentu harus lihat dari kualitas banyak jenis banyak jenis ban yang mampu pun di mampu di isi tekanan berapa dan nanti ada di situ simbolnya nah kalau ban yang modelnya apa kawat-kawatnya kurang besar ya yang mela cenderung untuk lebih untuk kalau kenyamanan kelembutan ya itu kalau dipaksa dengan tekanan yang tinggi bisa bahaya itu bisa meledak tapi kalau ban yang di desain dengan kawat-kawat lebih besar untuk muatan nah itu mungkin bisa nah disini teman-teman kita melihat ini ini kalau mau di fix segini bagus enak dan itu akan lebih nyaman tapi kalau pun toh mau di atasnya atau di bawahnya kita punya patokan punya acuan ya tidak jauh dari segini segitu ya tidak jauh dari yang saya paparkan ini karena kalau terlalu ekstrim jauhnya nanti akan seperti yang di komentar bawah ini ya kemudian kol tes rat 120 itu ban depannya 40 belakang 60 ya angkot itu 35 belakang 40 walaupun kadang saya pas-pas lihat itu pas saya ngisi angin tukang angkot itu ngisi ban atau depan itu 40 belakang 50 karena muatan yang kemungkinan sebuatan lebih banyak ya dan ya masih tapi ini masih dalam ring yang aman karena patokannya segini ya tidak over gitu kemudian MPV itu multi-purpose vehicle atau mobil keluarga ya mobil keluarga itu depannya 30-an belakangnya 45 ya kalau sedan itu antara 28 30 yang depan yang belakang 38 eh 35 40 ini antara ini boleh 290 30 boleh tiga antara ini ya walaupun saya sorry saya secara pribadi itu saya pakai cherry 100 kan ya angkot juga ya itu yang depan saya isi 35 yang belakang saya kasih 45 45 masih dalam area ini ring ini sedan yang sedan juga depan itu saya isi 35 belakang 40 nah sedang itu ya dan itu sudah terasa keras sebenarnya ya padahal sedang itu kan harusnya nih 30 secara 40 itu pol tapi masih masuk area dan itu ya masih masuk area keras ya keras kenyamanannya agak kurang jadi terlalu keras nyamannya kurang bannya nanti terlalu cepat habis ya kemudian daya cengkramnya kalau terlalu tinggi juga akan berkurang karena bisa lebih mudah meleset ya kemudian tingkat kebutakannya itu kalau terlalu keras yang botak duluan nanti akan tengah yang memungkinkan lebih cepat habis nah disini teman-teman ada yang benar-benar saya merasa harus harus mengecek lagi ini ini ada dari Eliana Silain dua hari yang lalu nih pas saya perjalanan waduh ada ada seperti ini masuk ke akun konten saya jadi saya bacakan ya untuk truk koldiesel ban baru ban luar baru ya ini masih ban dalam baru ya selendang baru ya selendang pokoknya masih apa batiannya baru ya ban dalam baru tekanan angin 120 PSI tetapi kalau untuk pemakaian ban kondisi di 70% jadi udah mulai sudah berkurang ya ketebalannya ban dalam sudah banyak tambah lah nah ini dari pengguna ini sepertinya emas ini bapaknya paling akunnya pakai Eliana Silain ini nah ini sepertinya pelaku tukang ban di tukang ban yang biasa melayani di pinggir jalan atau dimanapun ya tapi pelaku jalan nih jalan di jalan yang sangat paham dalam lapangan nah dan selendangnya udah pada sobek apa mungkin diisi 120 PSI nah ini bahkan supir sendiri meminta tekanan angin lebih dari 120 PSI yaitu minta 100 Hai dua 140 padahal kita menyampaikan disini standarnya berapa ini ya 120-an saja antara 100-120 belakangnya yang depan ya 65-80 nah ini di sini disini ngeyel sampai dikasih 140 PSI kadang memang memang mungkin biar lebih kuat tidak lalu terus apa lebih tidak buru baru dibawa sebentar ngisi angin lagi kan sebenarnya kalau kondisi ban dalamnya masih oke ngisi angin kan nggak akan cepat habis anginnya jadi nggak ada masalah nah ini saya lanjutkan bahkan supir sendiri meminta tekanan ini saat minta dilebihkan ada yang minta ini 180 PSI ya ini ekstrim ini ekstrim udah masuk area ekstrim seperti ini disini banyak pemilik usaha bengkel khusus tambal ban dilema meminta angin tekanan tinggi contoh katakanlah angin 80 PSI meminta diisi 140 ini harus 80 diminta 140 dihargakan hanya 5000 ini enggak enggak masalah harga enggak segedar harga nanti saya jelaskan tanpa memikirkan resiko kecelakaan kerja sudah banyak kejadian sebagai operator ya tukang tambal ban meninggal dunia di tempat meninggal dunia di tempat nah ini 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 harus menjadi perhatian nih tukang tambal ban meninggal dunia di tempat karena isi angin overload nih saya highlight nih belum lagi kondisi flek mobil yang retak ring yang sudah patah diisi angin overload Oke teman-teman inilah pentingnya saya sampaikan standar standar tuh kalau kita datang standar ya dikisaran itu kalau pun toh mau nambah naik masih dalam rangka kewajaran tidak terlalu jauh ya tidak terlalu jauh kalau ini 120 sandarnya dinaikkan jadi 125 itu masih masih dalam ring yang wajar tapi kalau sampai ini 140 sudah mulai bahaya 180 bisa terjadi meledak bahkan ada yang ini diceritakan sama masnya ini ada yang meninggal di tempat karena ledakan itu kalau sudah seperti ini teman-teman bagi anda para pelaku eh ban nah pelaku tambal ban ganti ban isi angin panjenengan sudah tahu standar-standarnya kalau ada pelanggan atau konsumen yang ngeyel minta kok lebih dari standar itu Anda punya hak untuk menolak kalau enggak mau enggak bisa ditolak ya ini standarnya hanya 120 kalau lebih dari itu saya enggak mau enggak berani atau kalau mau ya sudah silahkan isi sendiri isi sendiri tengah tak di apa ditanggung sendiri tapi kalau sampai ada terjadi ban meledak itu panjenengan yang punya usaha ban juga 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 akan kegeret-geret permasalahnya akan kegeret-geret karena kejadian meledak dan meninggal di tempat anda nah ini memang perlu disadarkan dipahamkan kepada para pelanggan yang juga lih standarisme ini standar sekian eh ya sudah kalau mau naik yuk dikit saja antara lima atau pol ya sepuluh gitu dari standarnya itu masih ring yang itu aja kalau lihat tadi kondisi bannya masih warhas padahal anda ada orang mampir ngisi ban itu kan dalamnya kayak apa nggak ngerti sudah ditambal berapa kali nggak ngerti juga kalau luarnya Anda tahu wah udah mulai cuwil cuwil udah mulai tipis nah itu juga menjadi pertimbangan kalau kondisi bannya sudah seperti ini leh maka untuk pengisian angin ya dibawahnya ini ini demi keselamatan panjenengan dan kita semua nah itu perlu di sadarkan kalau mau ngeyel anda nggak bisa nolak nggak bisa nahan ya ya mungkin kalau dikasih aja kalau di CDW kalau ini alat ukurnya di CDW tapi bahayanya seperti itu tolong dipahami tapi paling aman adalah ya sudah ikuti aja standar dan di kiri kanannya itu Insya Allah itu lebih baik karena demi keselamatan keselamatan kita semua gitu ya bro ini penting tenang saya sampaikan ini karena kaitannya udah nyawa ya dan udah ini dari Mas Agun Eliana silain ini menyampaikan pengalaman pribadinya bener-bener keresahan ini keresahan hati dari para pengusaha pengusaha di lapangan yang sangat paham dengan jadinya dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena usahanya itu oke jadi solusinya adalah silahkan tolong dipahamkan para pelanggannya dengan pelan-pelan ini demi keselamatan kita bersama bahkan kalau kalau apa-apa tenaga kerja tenaga kerja saya kemarin tadi malam ngobrol sama orang yang PLN di di rumah saya itu ngobrol orang mempekerjakan ini PLN ya mempekerjakan orang untuk untuk itu eh sambung memutus memaintenance jalur listrik itu bersertifikat ada simnya jadi ada ujian simnya ujian kemudian keluar sertifikat bahwa orang ini sudah dinyatakan rampil layak untuk kerja di tempat ini karena itu resiko nyawa terus kita tahu sendiri berkendara harus punya sim ya punya sim itu untuk menunjukkan bahwa pemerintah sudah melepas orang ini dengan tanggung jawab karena sudah bisa naik motor atau mobil beneran sehingga ada bener-bener ini layak izin diizinkan untuk berkendara di jalan raya kalau tanpa di cek seperti itu wah siapapun naik motor walaupun kenyataannya sekarang ada bocil-bocil aja naik motor dan itu belum punya sim itu salah itu karena itu membahayakan anak itu dan membahayakan orang-orang di sekitarnya karena ini pemahamannya hatinya masih belum siap di jalan ada yang lewat ngueng panas ikut kenceng itu emosionalnya masih sangat labil pikirannya masih dangkal akhirnya cenderungnya ke membahayakan dirinya dan orang lain makanya pentingnya ya pengetahuan ya oke teman-teman semoga bermanfaat ini terima kasih Mas Eliana si lain yang udah berkomentar di channel saya dan ini menjadi perhatian yang saya sampai juga jangan lupa bahagia ucapkan Alhamdulillah beramin karena ucapan itulah yang akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh